Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Ya Bapak, kami bersyukur atas hari baru ini. Curahkanlah Roh Kudusmu atas diri kami, sehingga kami semakin dekat dengan dikau, dan selalu percaya akan Putramu sebagai Tuhan dan Sang Juru Selamat kami. Dia yang hidup, kini, dan sepanjang masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, Aku berkata kepadamu, Sungguh, barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata orang-orang Yahudi kepada Yesus, Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati, dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada Bapak kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Jawab Yesus, Jikalah aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikitpun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang dia, kamu berkata, dia adalah Allah kami. Padahal kamu tidak mengenal dia. Sebaliknya, aku mengenal dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendosa sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia, dan aku menuruti firmanku. Abraham Bapamu bersuka cita, bahwa ia akan melihat hariku. Ia telah melihatnya, dan ia bersuka cita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, Umurmu belum sampai lima puluh tahun, dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan baik Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara, saudari, sahabat komsos yang terkasih dalam Kristus. Tanpa terasa, kini hampir tiba di penghujung Minggu Prapaska kelima. Itu artinya, tinggal beberapa hari lagi, kita akan memasuki pekan suci, yang dibuka dengan perayaan Minggu Palem. Perayaan mengenangkan masuknya Yesus ke kota Yerusalem. Kisah-kisah suci menjelang hari penderitaan Yesus, selalu menampilkan cerita yang sedikit menegangkan. Di mana ditampilkan kisah pertentangan antara Yesus dengan kelompok Yahudi, secara khusus orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Komunikasi di antara Yesus dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat makin tidak menyambung. Sudut pandang pemikiran mereka makin berbeda. Atas dasar itu, apapun yang disampaikan oleh Yesus tidak dimengerti. Akibatnya, mereka semakin membenci Yesus. Setidaknya ada dua hal yang disampaikan oleh Yesus dalam kisah suci pada hari ini. Yang pertama, soal kehidupan kekal. Kata Yesus, Sungguh, barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Yang disampaikan oleh Yesus ini adalah mengenai nasib manusia setelah akhir hidupnya. Bila orang percaya dan menuruti firmannya, maka orang akan mengalami kebahagiaan kekal. Namun apa yang disampaikan oleh Yesus ini tidak dipahami dengan baik oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yang dipikirkan oleh mereka adalah kehidupan saat ini. Yang kedua, soal pribadinya sendiri. Sesungguhnya Yesus ingin mengatakan bahwa dirinya jauh melampaui para nabi. Dua kata yang digunakan oleh Yesus untuk menggambarkan keberadaannya dengan para nabi adalah ada dan jadi. Abraham walaupun seorang nabi, tetapi dia adalah manusia yang diciptakan, sedangkan dirinya, yaitu Yesus, dia ada. Bukan dijadikan seperti manusia. Artinya, dia sudah ada sebelum manusia diciptakan, sebab dia adalah Allah. Namun penjelasan Yesus ini tidak dimengerti atau tidak dipahami oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Atas dasar itu, mereka marah bahkan berusaha melempar Yesus dengan batu. Tetapi karena saatnya belum tiba, maka Yesus menghilang dari pandangan mereka. Akar masalah yang bisa kita temukan dalam cerita ini adalah ketidakpercayaan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat akan pribadi Yesus. Penolakan mereka terhadap Yesus menyebabkan mereka tidak mampu memahami dan mengerti semua perkataan Yesus. Kita mungkin mempunyai pengalaman serupa di mana kita tidak mampu mengerti dan memahami dengan baik perkataan Yesus. Hal utama yang perlu kita miliki supaya dapat memahami semua perkataan Yesus adalah iman dan kepercayaan kita. Mengakui dan menuruti semua perkataan Yesus adalah pintu masuk bagi kita untuk memahami semua perkataan atau pengajaran Yesus. Semoga di masa Prapaska ini kita semakin terbuka hati untuk percaya dan mengimani Yesus dalam hidup kita. Kita mengakui dengan mulut dan kita nyatakan lewat perbuatan. Amin. Ya Bapak, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami telah mendengarkan sabdamu. Semoga lewat sabda suci ini kami semakin setia mengamalkan sabda putramu dalam hidup kami dan bersedia bersaksi tentang dia lewat kata dan perbuatan kami. Demi Kristus, Tuhan, dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian seluruh rencana usaha pekerjaan kita, trismewa usaha tobat kita, saudara-saudari kita yang kita ingat dalam doa-doa kita, mereka semua yang kita janjikan doa senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin.